Halo guys, hari ini gue bawa ini review Diamonds Ini adalah trick taking card game Produksi Stronghold Games Desainer Mark Fitzgerald Ini untuk 2-6 pemain Dan ini pure trick taking dengan sedikit twist yang menarik Jadi di dalamnya ada rubuk Singkat Ada sejumlah diamonds Seperti judulnya Satu deck kartu seperti trick taking pada umumnya Dan juga ada beberapa kartu berangkas Untuk para pemain Jadi komponenya sederhana aja Langsung aja kita ke bagaimana cara mainnya Diamonds ini sebenarnya semi-abstruck ya Cuman intinya adalah setiap pemain berusaha untuk mendapatkan Diamonds sebanyak mungkin untuk menjadi koleksi mereka Karena mereka harus bersaing antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain Nah untuk setup Kita bakalan taruh semua diamondsnya di tengah-tengah area permainan Ini yang satu yang clear itu nilainya 1 poin Yang besar yang merah nilainya adalah 5 poin Lalu setiap pemain bakalan mendapatkan Satu berangkas Jadi bisa dibuka Ditaruh di depan mereka Lalu mereka bakalan dapat 3 diamonds Ditaruh di depan berangkas mereka Nah area di depan berangkas setiap pemain itu namanya showroom Sedangkan yang di dalam sini disebut vault Vault itu artinya Berangkas ya selama tutorial gue bakalan sebutin sebagai berangkas Nah setelah itu Setiap pemain juga bakalan mendapatkan Satu reference card untuk menunjukkan Apa yang dilakukan oleh setiap suit dalam permainan ini Jadi kalau kalian lihat Sama seperti kartu Remy pada umumnya Ada diamond, heart, spade, dan juga club Nah ini mereka taruh sebagai referensi Dan permainan pun siap untuk dimulai Inti dari permainan diamonds itu ada di deck kartu ini Ini isinya adalah 60 kartu Suitnya ada 4 seperti kartu Remy biasa Dan setiap suit itu ada angka 1 sampai 15 Nah setelah itu kita bakal lihat bagaimana cara setup rondanya Di awal setiap ronde Kita akan tentukan 1 dealernya Ini maksudnya di awal pemainnya Misalkan pemain ini menjadi dealernya Dealer itu dia yang akan membagikan kartu pada setiap pemain Nah di awal setiap ronde setiap pemain akan mendapatkan 10 kartu Dan kalau kita main kurang dari 6 orang Pasti ada kelebihan kartu itu boleh disampingkan Karena itu gak bakal dipakai di ronde ini Oke gue bakal zoom out a bit Supaya kita bisa melihat areanya dengan lebih luas Nah ini contoh layout kalau kita main berempat ya Komponen-komponen yang lain Gue pinggirkan dulu sejenak Supaya videonya lebih jelas Nah setelah itu Setiap pemain akan mengecek 10 kartu yang ada di tangannya Dan dealer Orang yang tadi membagikan kartu itu Dia boleh memutuskan berapa banyak kartu yang akan dia offer Searah jarum jam Nah dia boleh pilih 1, 2, atau 3 kartu untuk di offer Jadi gak boleh gak offer kartu sama sekali Nah setelah itu misalkan dealernya bilang Oh liat Oh dia mau offer 2 kartu Nah semua pemain pun harus melakukan hal yang sama mereka Lek kartu mereka Terus offer 2 ke tetangga mereka Oper 2 ke tetangga mereka Nah jadi dalam hal ini ada sedikit card drafting Untuk membuat kartunya lebih variatif Nah setelah itu ronde pun siap untuk dimulai Pemain yang berada di sebelah kiri dealer Dialah yang akan memulai trik di awal ronde Nah jadi pemain tersebut akan melihat kartu yang ada di tangannya Lalu memilih 1 kartu Suit apapun dan angka berapapun Untuk memimpin trik pertama Nah jadi misalkan dalam hal ini dia pilih 5 spade ya Nah pemain lain harus memberi respon terhadap Apa suit tersebut Nah jadi dalam hal ini kita bakal anggap Spade ini adalah leading suit Nah jadi suit yang dimainkan oleh Orang yang memulai trik Nah kalau sampai pemain memiliki suit tersebut Dia harus mainkan Nah jadi dalam hal ini dia punya spade Dia harus mainkan Angka berapapun gak peduli Jadi gak harus lebih tinggi Seperti trik taking biasanya Lebih rendah pun gak apa-apa Nah jadi misalkan dalam hal ini dia mainkan 11 spade Nah Tapi Kalau sampai pemain Tidak memiliki suit yang sama Jadi misalkan dalam hal ini Pemain ini tidak memiliki suit spade Nah jika dan hanya jika Hal ini terjadi Dia boleh memilih suit yang manapun Angka berapapun untuk dimainkan Nah jadi misalkan dia pilih angka 4 ini Dan saat pemain memainkan kartu yang suitnya tidak sama Pemain tersebut langsung mengaktifkan Special action dari suit berbeda yang dia mainkan tersebut Jadi dalam hal ini dia boleh mainkan Extra action dari heart yang bahkan gue jelasin nanti satu persatu Nah jadi lanjut Setiap pemain yang ini Oh dia punya diamond Eh sorry dia punya spade Dia harus mainkan ini Nah setelah setiap pemain memainkan satu kartu Maka kita akan lihat siapa yang memenangkan triknya Yang memenangkan trik adalah pemain yang memainkan angka paling tinggi dari leading suit Jadi leading suitnya ini adalah spade Walaupun misalkan angka yang hati ini nilainya 15 Tetap yang menang adalah Apa angka terbesar dari leading suit Jadi dalam hal ini yang 11 Nah pemain yang memenangkan trik tersebut Dia akan ambil semua kartu yang ada Dia bakalan taruh di depannya Ingat jangan digabung dengan tangannya Ini disebut score pile Lalu pemain tersebut boleh mengaktifkan Special action dari leading suitnya Nah jadi dalam hal ini dia boleh mengaktifkan special action dari spadenya Nah setelah itu Pemain ini yang akan memulai trik baru Dan proses yang sama bahkan dikurangin dia Bakalan menentukan leading suitnya apa Dan setiap pemain memberi respon Melakukan special action if necessary Sampai setiap pemain sudah memainkan kartu terakhirnya Sebelum kita lanjut lebih lagi Biar gue jelasin ya Apa yang dilakukan oleh setiap suit yang ada di permainan ini Suit yang pertama adalah diamond Special action dari suit diamond adalah Pemain boleh mengambil satu diamond dari supply Masuk langsung ke dalam brankasnya Itu adalah action diamond Terus action berikutnya adalah heart Pemain boleh mengambil satu diamond dari supply Lalu menaruhnya di showroom Ingat showroom bagian yang ada di depan brankas Nah setelah itu ada action spade Action spade adalah pemain boleh memasukkan satu diamond dari showroomnya Masuk ke dalam brankas Nah jadi kalau misalkan gak ada diamond di showroomnya Maka special action tersebut terbuang sia-sia Nah setelah itu actionnya terakhir adalah Action club Ini adalah action yang agak agresif Pemain boleh mengambil satu diamond yang ada di depan brankas pemain lain Lalu menaruhnya di showroom mereka Setelah kalian memahami special action dari setiap kartu ini Sekarang saatnya kita lanjut ke apa yang dilakukan di akhir setiap ronda Seperti yang gue bilang Ronda akan berakhir saat setiap pemain sudah memainkan 10 kartu yang ada di tangannya Nah jadi otomatis di depan setiap pemain pasti ada beberapa score pile Hasil dari trick yang mereka menangkan Dan mungkin ada juga yang gak memiliki score sama sekali Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah Siapa pemain yang gak punya apapun di score pile nya Mereka langsung boleh take 2 diamond action Jadi mereka boleh langsung ambil 2 diamond dari supply Masuk ke dalam brankas mereka Nah setelah itu setiap pemain akan mengurutkan kartunya berdasarkan suit yang mereka miliki Nah jadi misalkan pemain ini dia punya diamond segini Dia punya ini segini Diamondnya banyak banget Nah setiap pemain melakukan yang sama Karena kita bakal lihat majority dari setiap suit yang ada Jadi siapa yang memenangkan trick kartu diamond paling banyak Dia boleh langsung memainkan special action diamond sekali lagi Hal yang sama terjadi dengan siapa punya paling banyak heart Paling punya paling banyak spade Sama club mereka boleh lakukan special action itu sekali lagi di akhir setiap ronda Nah setelah itu setiap pemain mengumpulkan semua kartu yang ada Termasuk kartu yang di awal ronda tadi gak kepake Ini 60-60 nya akan dikocok lagi Baru dealernya misalkan tadi dealernya pemain ini ya Akan berpindah ke pemain berikutnya Dan ronda baru pun dimulai dengan Hal yang sama pemain mengocok kartu ini bagi 10 Sisanya dikesampingkan Kita akan ulangi proses tersebut Sampai sejumlah ronda sesuai dengan jumlah pemain Nah jadi bisa kalian lihat disini kan Kalau kita main berempat Kita akan main ke 4 ronda Nah jadi rondanya itu bervariasi 4, 5, atau 6 ronda seperti itu Nah barulah di akhir ronde yang terakhir Kita akan hitung skornya Satu hal yang gue lupa jelasin Kapanpun selama permainan Pemain boleh menukarkan 5 clear diamond mereka yang nilainya 1 Dengan 1 yang warna merah yang bernilai 5 Dan ini gak boleh dicampur ya Jadi harus lakukan semuanya yang di showroom Atau semuanya yang default Nah jadi gue lanjut ya Bagaimana cara hitung final scorenya Diamonds yang ada di showroom Nilainya ya sebagaimana nilainya Jadi dalam hal ini dia punya 5 poin Tapi diamond yang ada di dalam berangkas Nilainya dikali 2 Nah jadi ini mestinya nilainya 5 Tapi karena di dalam berangkas Nilainya dikali 2 jadi 10 Dan kalau inilah diamond yang dimiliki pemain tersebut Maka dia dapat 10 plus 5 poin Jadi totalnya 15 Setiap pemain bakal melakukan yang sama Lalu siapa yang memiliki poin paling tinggi Dia lah yang menjadi pemenangnya Kalau sampai ada yang seri Pemain tersebut akan membandingkan Berapa nilai poin yang mereka dapatkan Dari diamond yang ada di dalam berangkas mereka Dan kalau sampai masih seri Yaudah menang sama-sama Jadi investor yang selesai sama-sama Oke jadi itulah Aturan yang sederhana dari permainan diamond Seperti yang kalian lihat Ada banyak varian juga Untuk main berdua Main berempat dan enam Bisa main partnership Ada juga varian untuk perfect diamond Dan gue bakalan kasih Kalian melihatnya sendiri Saat kalian membeli game ini Jadi itulah video tutorial singkat Tentang game diamond Kalau sampai kalian ada yang kurang jelas Yang pengen ditanya Kalian boleh Post di komen di bawah Gue akan jelaskan semaksimal mungkin Dan kalau sampai kalian masih merasa kurang jelas Kalian boleh nonton video gue Main diamond bersama teman-teman gue Supaya kalian bisa memutuskan Apakah diamond ini cocok untuk kalian Oke Bye Semoga video ini menghibur Dan membantu kalian memaumin buat game Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya